Bertempat di halaman kantor pos Kuala Tungkal selasa pagi digelar launching bantuan sosial tunai terdampak COVID-19 melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung para penerima bantuan sosial tunai dari masyarakat di kota Kuala Tungkal, turut juga hadir dalam kegiatan launching ini Sekda Tanja Barat Agusanusi, para kepala OPD lingkup Pemkap Tanja Barat, dan juga eksekutif general manager kantor pos Jambi. Dalam sambutannya, Kepala Dina Sosial Tanja Barat, Sarifudin mengatakan, launching bantuan sosial tunai ini wajib direalisasikan, sebab masyarakat yang mendapatkan BST ini memang benar masyarakat terdata langsung dari tingkat RT, desa, dan juga kelurahan. Sehingga masyarakat mendapatkan bantuan sosial tunai ini merupakan masyarakat yang berhak. Sarifudin menjelaskan, yang menerima bantuan ini merupakan masyarakat yang belum ada terdata, pernah mendapatkan bantuan seperti LT, PKH, BPMT, JPS, sehingga data yang menerima bantuan sosial tunai ini memang masyarakat yang terdampak COVID-19. Di mana yang menerima BST tersebut sebanyak 3.388 kakak dan tersebar di 41 desa 9 kecamatan. 388 kepala rumah tangga sasaran yang merupakan masyarakat Kabupaten Tanyu Jogun Barat yang terdampak COVID-19 dengan kriteria sebagai berikut. A. Diusulkan oleh lurah KADES melalui camat yang dilengkapi dengan berita acara penetapan usulan data terdampak COVID-19 yang ditandatangani lurah atau KADES dan diketahui oleh PKTM, Babinsa, dan SDMPKH atau TKSK yang selanjutnya disampaikan oleh camat kepada tim lubus tugas Kabupaten Tanyu Jogun Barat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data. Sementara Bupati Tanjap Barat Anwar Sadat sangat mengapresiasi kegiatan launjin bantuan sosial tunai ini sebab dengan adanya bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat Tanjap Barat yang terdampak COVID-19. Nilai bantuan sosial tunai ini cukup lumayan yakni sebesar 900 ribu selama 3 bulan. Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat penerima bantuan sosial tunai ini. Bantuan langsung menaik pada masyarakat kita yang ada di Tanyu Jogun Barat yang belum terkaper oleh pemerintah pusat dan provinsi. Karena kita tahu bahwa sudah ada terbatasan dari pusat dan terbatasan dari provinsi sehingga kita di Kabupaten Tanyu Jogun Barat dapat mengkapernya. Dan data ini sudah ada di pusat ya. Jadi DKSnya ada di pusat semua sehingga kita tinggal menjalankan. Jadi sisanya yang lebih kurang 3.388 ini diserahkan ke Kabupaten yang lebih. Selain itu dalam sambutannya eksekutif general manager kantor pos Jambi Diasworo Nugroho Ari Susanti mengatakan pendistribusian bantuan sosial tunai melalui kantor pos cabang pola tunggal ini diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sebab bantuan sosial tunai ini paling lambat dicairkan yakni hingga 15 Desember mendatang dan ada pun bagi masyarakat yang ingin mencairkan uang BST cukup membawa fotokopi KTP dan KK. Untuk kesuksesan penyaluran bantuan sosial tunai tahun 2021 karena kita harapkan dalam waktu yang cukup singkat karena memang harus selesai di tanggal 15 Desember. Tetapi kami berharap bantuan ini bisa maksimal penyalurannya karena ini memang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh penerima.